Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda, halo teman-teman, halo semuanya Selamat datang di channel Diari Keluarga Jikri Welcome back to my youtube channel Dan jangan lupa, tong poho ulah hilap Di like, di komen, di subscribe Di subscribe ya bun Dan jangan lupa juga bunda Nyalakan lonceng notifikasinya ya Supaya kalau aku update video terbaru Tee bisa upload Maaf bunda, tiba-tiba Biasa bunda, aku mau ngeser Kegiatan aku pagi ini ya bunda Pagi tadi Tee, bunda ini Tee Aku Tee udah berbersih di depannya Teras aku Tee udah bersih gitu bunda Itu Tee semalam Tee hujan Angin gede banget bunda Aku Tee mau memperlihatkan gitu ya Tuh di belakang tuh Di pojok sana Tee ada Pohon yang tumbang Di belakang rumah aku bunda Tuh gak gundukan ada ya Patahannya, tumbangannya Itu Tee bunda Nah ini bunda Pohon di belakang rumah juga Itu Tee ada yang semplak Apa Tee semplak Itu pokoknya sama semplak Aku ikutnya Tee munisariin bunda Hujan angin gede Semalam Tee gede 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 Ya Allah Suhan Allah Anginnya Tee gede pisang Ditambah mati lampu Dih bunda ya Allah Namun haik film horror Itu mah udah pada ke luar Jadi gini Tee bunda Siun pisang Tapi alhamdulillah bunda Pagi nama aman Damai sentosa Seperti hari-hari biasa ya bunda Ini juga aku Tee sudah beberes Dapur Sudah beberes teras Sudah beberes semua Lanjut aku Tee mau masak bunda Udah udah belanja tadi Tee bunda Aku Tee Aku Tee mau masak capcai Ini Tee bunda Capcai ala-ala aku ya bunda Ya ala-ala mama desa gitu ya Orang desa mah begini aja Tee udah capcai bunda Pokoknya mah Sayur mayur yang dicampur-campur Di oseng-oseng Ditambah baso Gitu nya Itu Tee udah capcai Buat aku mah bunda Ini tahunya Tee udah digoreng bunda Buat campuran capcai Campuran capcai Tee aku mah tahu Baso sama Secin ini Tee bunda Sawi hijau ya Secinnya pokoknya sama gitu lah Karena minyak gorengnya Bekas goreng tahu itu Tee banyak Jadi aku ambil sebagian ya bunda Aku sisihkan gitu sebagian Yang lanjutnya Tee ini Goreng bawang Bawang merah Bawang putih Sama cabai hijau yang diiris-iris Ini Tee bunda Dikasih jahewe sedikit ya Yaudah aku mah gitu aja bunda Tuh Gak banyak macem-macem Gitu simple Nah itu sayurannya Tee udah dicuci ya bunda Langsung dimasukin W sama aku Tee bunda Itu basonya juga udah digoreng Itu Tee bunda Udah digoreng ya Sayurannya dimasukin Terus baso Terus tahu Cuma aku Tee gak Apa sih Gak ambil gambar semua Aku skip-skip Nah takutnya Tee kelamaan gitu bunda Nah tinggal dikasih garam aja ya Dikasih garam sama penyedap Aku mah itu aja bunda Diaduk-aduk sebentar Lalu dikasih air Sedikit ini Tee bunda Biar bumbunya meresap Ya sebelah dikasih air Tee biarin aja sebentar lagi gitu ya Sampai airnya Tee agak mengering Agak-agak dikit aja gitu bunda ya Sambil bikin itu Tee Aku Tee sambil bikin sambal goreng Ini Tee bunda Biasa ya sambal tarasi Nah aku mah gak bakalan ketinggalan Kalau yang namanya sambal tarasi Itu mah menu utama keluarga kami bunda Menu favorit itu Tee Lanjut aku Tee goreng-goreng kentang Mau bikin prakedel bunda Prakedel kentang Tee aku mah digoreng dulu bunda Ada soalnya kalau di Di kulup, di sepan, di godong Tee itu Tee Bunda aku mah suka liur Suka apa pencar gitu ya Suka apa namanya Tee Gak bagus bentuknya gitu ya Suka hancur gitu Auran-auran Makanya aku Tee goreng aja ini Si kentangnya Tee Nah ini si sambal tarasinya Tee Udah diangkat ya bunda ya Mau aku ulek ini Tee Dikasih garam aja Dikasih garam Sama terasi Terasinya Tee udah abis Alhamdulillah ini Tee bunda Gak ada lagi terasinya Tee abis Lanjut ini gula pasir bunda Karena gak ada gula merah Jadi gula pasir juga Jadi aku mah bunda Setelah semua racikannya Tee lengkap bunda ya Lengkap banget udah ini Tee ya Ya udah di ulek aja bunda Sampai lembut Sampai halus Ini Tee bunda Sambil nyambel Sambil balik-balik kentang ya bunda ya Begitu kalau kerja sama bunda ya Harus disambi-sambi Jangan nyambel Wengke kentang natutung Diantepkan Itu si sayur capcahnya Tee udah matang ya bunda ya Dapet sepiring matung gitu Alhamdulillah cukup udah bunda Buat keluarga aku ma ya Nah ini yang kedua kalinya goreng kentang Itu Tee hampir sekilo bunda Aku mah kalau bikin perkedel Tee Sambil terasinya udah selesai di ulek Terus itu si kentangnya juga di ulek bunda Itu Tee si kentangnya dilembutin ya Terus weh dikasih bawang goreng nih Tee bunda Dikasih merica bubuk Sama ladaku Masako weh gitu bunda Dikasih telur satu Udah aku mah gitu aja Daun seledri weh ya Daun seledri kalau ada Karena aku Tee gak punya daun seledri Gak punya daun bawang Jadi yaudah yang ada aja ya bunda ya Nah ini kentangnya Tee udah Dimasukin ke penggorengan bunda Biasanya Tee seharusnya gitu ya Kan pake telur lagi ya Digulung-gulungnya pake telur Karena sekarang telur tuh lagi mahal banget bunda Jadi aku mah udah segitu aja langsung digoreng Weh tapi Alhamdulillah bunda Gak belah-belah dah gak hancur gitu Karena tadinya kan kentangnya digoreng dulu ya bunda ya Jadinya bagus-bagus aja dah bunda Nah ini perkedelnya Tee digoreng Sampai selesai ini Tee bunda Sampai matang Sampai menguning Alhamdulillah anak-anak aku mah suka banget Sama perkedel Tee bunda Ini Tee sekilo Tee belinya Tee ya Cuma diambil beberapa biji Dan anak aku Tee suka Apa sih Kentang goreng Kentang goreng yang digiris panjang-panjang itu bunda Dipake cemilan gitu ya Sama anak aku yang paling kecil Oh ya bunda Tau lupa aku ucapkan banyak terima kasih Buat para bunda yang sudah nge-click video aku Terima kasih banget bunda ya Sudah nyempet-nyempetin Nontonin video aku Video receh Video biasa aja ya bunda ya Semoga menginspirasi ya bunda Dan bagi para bunda yang baru berkunjung Selamat datang di channel Diari keluarga Jikri Diari keluarga Jikri mah Channelnya biasa aja bunda Bersih-bersih Masak-masak receh gitu ya Ala-ala desa Ala-ala kampung Ditemenin aku ya Mama Jikri yang cerewet ya bunda ya Kalau ngomong tuh suka Ngecaprak Nah ini kegiatan aku hari ini Tegini bunda nge-share ini Ini aja bunda ya Soalnya tadi Tegaku Teg bersih-bersihnya Teg pagi-pagi Teg ekstrim ekstra gitu Soalnya kan abis itu ya Abis hujan angin semalaman Jadi disini bocor Disana bocor Jadi aku Tegari wuh Pisang mau ambil gambar Tegaku Tegadilah Lari wuh gitu Jadi nggak ari gitu Yaudah aku Teg bersih-bersihnya Sat-sit-sit-sit aja bunda Jadi aku nggak sempet ambil gambar ya Maaf ya Oh iya bunda Di tempat bunda Teg Hujan nggak sama kayak di aku Nggak hujan nyata gitu Tikas sienan geledek dorlar Angin gede ya Allah Andai pun hujan Semoga baik-baik aja ya bunda ya Semoga semuanya Selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin amin Ya robbal alamin Sampai jumpa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh